Pemirsa Hari kemenangan bagi umat Islam Karena sudah satu bulan penuh Melaksanakan ibadah puasa Kemudian sudah Melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya Dengan Membaca Tadarus Al-Quran Kemudian mendengarkan ceramah-ceramah Kemudian melaksanakan terawih dan sebagainya Melaksanakan yang jelas Melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini Dengan Dengan berlipat ganda pahala yang diberikan Kepada kita Sebentar lagi akan tiba Hari Raya Idul Fitri Kita akan memasuki Idul Fitri nantinya Tentunya Kita harus Mengikuti Anjuran-anjuran dari pemerintah Pertama Ketika ingin berkunjung ke keluarga Kita tetap akan menjaga protokol kesehatan Nah ikutilah Dan diajurkan oleh pemerintah Untuk Melaksanakan vaksinasi Kemudian Nantinya juga Bagi kita ini kan nanti akan melaksanakan Ibadah Salat Idul Fitri Silaturahmi dengan keluarga Tapi prokes tetap kita Perhatikan itu Nah Seandainya lagi Nanti ada mengalami perbedaan Jangan dipersoalkan Perbedaan itu Yang penting kita bisa melaksanakan ibadah Jadi laksanakanlah ibadah Jangan mempersoalkan Kalau ada perbedaan Perbedaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.